assalamualaikum bunda saya mau bikin kue mangkok tape singkong ini nanti hasilnya mekar merekah ini bahan-bahannya ada 150 gram tepung beras satu sendok makan tepung terigu 75 gram gula pasir 150 gram tape singkong 1 sendok teh pernipan 1 sendok teh baking powder terus ini 250 ml air kelapa ini langkah pertama saya akan rebus air kelapanya ini sama gula ini direbus sampai mencair gulanya aja ya Bunda enggak perlu sampai mendidih terus nanti saya cetak di cetakan ini ini saya rebus dulu seperti ini aja ini gulanya udah larut saya matikan saya sisihkan dulu saya siapkan adonannya ini saya mau mulai bikin adonannya semua bahan saya campur jadi satu kecuali baking powder ya Bunda ini nanti bakingnya itu masukinnya setelah ini diistilahkan sekitar 30 menit ini terus langsung saya adonannya pakai air rebusan tadi air dan gula ini hangat-hangat ya Bunda airnya itu ini aroma tapenya manis banget Bunda terus ini saya tambahkan semua udah tercampur seperti ini aja terus ini saya istirahatkan selama 30 menit ini saya tutup dengan plastik udah seperti ini aja ya Bunda ini didiamkan selama 30 menit baru nanti dimasukin baking ini udah 30 menit saya buka seperti ini ya Bunda sedikit mengembang terus saya tambahkan satu sendok teh baking powder segini saya campur udah cukup seperti ini terus adonannya ini mau saya tambahkan pewarna ya Bunda saya bikin tiga warna saya bikin tiga warna biar tambah cantik ini saya bagi tiga dulu udah cukup seperti ini aja yang satu saya kasih warna merah hai 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 satunya lagi kuning Hai satunya lagi saya tambahkan warna hijau saya tambahkan sedikit pasta biar tambah sedap ya Bunda pasta pandan udah cukup terus ini langsung saya cetak di cetakan ini ini cetakannya saya tidak perlu di alasi dengan apa itu kertas atau di olesi minyak ya Bunda ini dicuci bersih gitu aja ini langsung adonannya saya masukkan seperti ini seperti ini ya Bunda cara mencetaknya mudah sekali ini yang banyak yang warna hijau ini yang berlaku Terus ini langsung Saya kukus ya bunda Ini sudah siap Tempat untuk mengukusnya Sudah mendigih Ini kue mangkoknya Saya masukkan Terus ini dikukus Selama 15 menit Sampai matang Ini sudah 15 menit Sudah matang kue mangkoknya Seperti ini ya bunda Hasilnya Saya angkat Tersenyum ya bunda Kue mangkoknya Seperti ini bunda Hasilnya Silahkan dicoba Terima kasih Sudah nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti resep-resep kue saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih